Jadi, buat teman-teman banyak yang bilang nih ya, banyak yang bilang di sebelah atau di, pokoknya di toko sebelah ada yang lebih murah, itu banyak banget ya. Silahkan aja, kalau saya bohong atau jualan bohong, kenapa banyak banget yang order ke saya atau percaya sama saya. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Simuciarum Sudari Mall. Sekarang yang giliran saya nih ya, saya mau update ini ya, disini ada camry lagi nih, camry banyak, camrynya lagi banyak, harganya nanti udah pasti tertera ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, silahkan nonton di episode camry ya, nanti linknya di atas. Oke, sekarang ini kedatangan baru, nih yuk, kita lihat disini ya. Oke, dari eksternya, ini ya, kelihatan headlampnya terlihat tusam. Tapi jangan lupa, nanti kalau udah kita koles, ini udah pasti ginclong nih ya, karena ini kelihatan banget begininya ya. Tusam. Yang paling utama nih ya, kita melihat dari bodinya ini ya. Masih original. Karena ini kondisinya masih kotor, dan masih plat kuning, jadi kelihatannya aja, gurem. Nih, seperti ini nih, kita lihat dalamnya nih. Ini dalamnya seperti ini. Sebagus. Nanti kita bersihkan. Nah, ini nih. Kotor dia ya. Ada sedikit kotor, nanti kita bersihkan. Tentunya, remnya depan belakang udah cakram ya. Karena ini camry. Untuk harganya sendiri nih, udah spesial banget nih. Spesial, karena kemarin kan kita ngasih harga seratus. Itu sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang nih, 90 juta nego. 90 juta nego. Apa adanya? Beda sama limo ya. Beda sama limo. Ini apa adanya, jualnya. Jadi, ini kita jual apa adanya, tapi tetep dalam kondisi prima ya. Dalam arti kita beresin. Pokoknya, keluar pool kita bikin bagus lah. Beda, maksudnya beda sama limo tuh apa ya. Bedanya itu, kan dia ganti oli. Sudah free ya. Sama, biasanya ganti-ganti yang kurang enak nih. Contoh nih, kayak di kakinya gitu bisa. Oke, sekarang di samping kita nih ya. Ini Innova nih. Innova bensin. Manual 2016. Mondisinya prima. Nggak ada bekas luka-luka tabrak atau apa. Paling hanya luka-luka kecil seperti barat-barat kecil. Bannya sendiri kempes. Karena sudah lama nggak dipakai. Atau, ini bocor kali ya. Nanti kita beresin. Nah, ini headlamp-nya juga masih bening-bening ya. Karena ini unit baru 2016. Itu masih keren banget. Jadi, kalau beli Innova Ribbon tuh. Misalnya, kalau orang bilang tuh. Orang kayak lama, tapi tidak sombong. Jadi, kalau kalian yang belum nonton tentang Ribbon ini. Atau review fullnya tentang Ribbon ini. Bisa lihat link di atas. Kita disertakan. Ini ya, 2016. Masih oke, Grace. Keren banget. Buat ngajak keluarga Anda. Jadi, kalian ngajak jalan-jalan keluarga. Udah pasti ya, kan. Nanti di doain. Biar tambah rezekinya. Biar tambah beli. Yang baru. Apa lagi? Ngajak keluarga tuh. Biar ada kesenangan tersendiri. Puasan tersendiri. Nah, sekarang di sini nih. Jadi, di sini ada Innova Barong nih. Barong. Di sini parkir. Rumpang-parkir doang. Nggak dijual. Nyawrak. Nah, ini nih. Emri lagi. Nah, ini nih. Lihat nih. Ganteng banget nih. Masih seperti biasa. Buram-burem dikit ini. Headlamp-nya. Tapi ya. Serasa pejabat. Oke ini. Nah, sebelah sini. Kita ada. Limp. Ngelip. Limp. Limp. 60-an ya. 60-an. Nah, ini lagi nih. Jadi, rata-rata ini. Ini ya. Headlamp-nya. Rada buteg-buteg dikit. Tapi jangan khawatir. Buat kalian yang meminang ini. Langsung aja pilih. Ini ada. Satu, dua, tiga. Di sana tadi ada. Satu. Total ada. Empat ya. Total ada. Oh, di sana ada dua. Jadi, lima. Total ada lima. Jadi, kalian pilih. Mumpung banyak pilihan. Silahkan datang aja. Langsung ke sini ya. Atau hubungi kotak. Di layar kecil kalian ini. Oke ya. Coba kita lihat nih. Bagian mesinnya satu nih. Oke. Seperti kita lihat. Karena ini belum dibersihin. Seperti contoh ya. Ini belum dibersihin. Belum Dicuci lah. Secara kasarnya. Bentuknya udah hidrolik ya. Jadi, Buat teman-teman. Banyak yang bilang nih ya. Banyak yang bilang di sebelah. Atau di... Pokoknya di toko sebelah. Ada yang lebih murah. Itu banyak banget ya. Silahkan aja. Kalau saya bohong. Atau jualan bohong. Kenapa banyak banget yang order ke saya. Atau percaya sama saya. Itu terserah kalian. Karena pilihan jatuh pada tangan kalian. Saya gak memaksa untuk kalian beli di sini atau beli di sini. Atau beli di saya. Itu aja sih. Jadi, Saya menjual lah padanya. Dengan sesuai... SOP yang ada gitu loh ya. Oke. Coba kita lihat ya. Dalamnya. Oke. Oke. Di sini rata-rata Camry-nya ini ya. Kilometernya kisaran... 300 ribu... 317... 320... Ya. Something lah ya. Jadi intinya nih. Meskipun... Kalian lihat videonya ini masih jelek atau masih butet. Karena kita gak mau... Kita liatin yang bagusnya aja gitu. Kita kasih tau yang jeleknya kayak apa. Kalau perlu kalian datang sendiri. Saksiin sendiri nih. Model yang belum dipoleh seperti apa. Yang penting kita menjaga mesinnya agar tetap sehat. Gitu loh. Sebelum... Jatuh ke tangan konsumen. Kita lulus-lulus dulu. Secara kasaranya kita lulus-lulus setiap hari gitu loh. Oke. Di sini sekarang ada gen 2-nya nih. Nah. Gen 2 ini... Kita unitnya sangat terbatas. Tinggal dikit ya. Untuk harganya... Untuk harganya ini... 60-an juta. Atau tepatnya 62.500.000. Jadi kalau misalnya... Kalau kalian ini... Dirasa terlalu tua atau apa. Mending langsung ke gen 3. Karena harganya pun... Bedanya sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan itu juga udah... Pokoknya udah... Posisinya sama. Dalam arti... Siap keluar pull tuh... Dalam kondisi yang... Seperima mungkin lah ya. Bukan... Sangat prima. Kalau seperima mungkin. Kalau sangat prima ya... Kalian ambil dealer... Yang baru gitu. Ini liat nih. Ini juga bagus tuh warnanya. Iya kan? Pelatnya... Untuk estimasinya sendiri nih ya... Jadi... Untuk surat-suratnya ini... Sebenarnya udah dibalik ke hitam. Jadi kalau untuk menunggu... Biasanya ini menunggu... Surat-surat itu... Yang seperti ini... Itu kurang lebih... Estimasinya... Sebenarnya... 2 minggu sampai 3 minggu. Cuman... Saya ngasih... Bukan ngasih sar... Emang... Ngasih tau... Kalau misalnya... Kalau ada kendala lain... Lain gitu. Jadi saya kasih estimasinya... Kurang lebih 1 bulan. Seperti itu. Nah disini nih. Ada ribbon lagi. Saya jual apa adanya. Kita liat nih ribbon. Entah kalian mau atau enggak nih. Seperti ini. Jadi bukan... Cuma di... Kalimantan aja ya. Yang... Mobilnya sedikit menceng-menceng. Di sini juga. Sedikit menceng-menceng. Rongga-rongga dikit. Sebenarnya bukan... Salah apa tapi... Yang salah parkir aja ya gitu. Parkirnya mungkin sedikit mepet. Jadi kayak gini nih. Jadi... Silahkan ada 2 unit nih. Ribbonnya. Jadi... Kalian pilih. Soal... Soal bodi sih sebenarnya nomor 2. Yang penting terutama tuh mesin... Dan kaki-kaki. Gitu. Yang pastinya. Soal bodi-bodi sih... Gampang kan. Bisa dipoles. Bisa digosok-gosok. Pake abu gosok. Entah pake bike clean. Biar putih. Dia kan jadi putih ntar. Ya kan? Coba. Jadi buat kalian yang ingin minat dengan salah satu mobil ini. Silahkan dateng aja. Tidak perlu repot-repot. Dalam arti bawa uang. Kalian liat dulu. Srek. Besoknya kalian bisa dateng lagi. Ya kan? Dengan... Kalian booking fee kan? Jadi tadi sebagian kecil dari mobil-mobil... MPV. Sedan. Small sedan. Kami tidak memaksa untuk membeli. Silahkan kalian mau compare. Karena... Meng-compare adalah hak kalian. Dan... Pilihan yang terbaik itu aja ada di tangan kalian. Karena saya hanya jualan. Jadi buat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Itu tadi review singkat dari saya. Kurang lebih. Ini pandangan buat... Camry-nya. Karena Camry... Bener-bener kita ya. Camry... Lumayan laku. Misalnya. Malah... Limo Gen 2 itu... Atau Gen 3 itu... Sedikit. Gitu loh. Itu tadi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Like jika berkenan. Share ke sosial media kalian. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax